Masa hari itu, tempat berapa arturans? Untuk ngatur harga itu... Ada yang mesen? Ada! Buat apa? Gak tau! Halo guys, ketemu lagi dengan Damwon disini Dan di kesempatan kali ini, aku kedatangan tamu spesial nih Dia seorang freelancer, seorang animator, ilustrator Dan pokoknya keren lah dia Langsung aja ini, kenalin Halo! Nama aku Yoga, temennya Damwon Ya bener kerjaanku itu sebagai ilustrator, animator Tapi freelance Tapi tidak sehebat yang diomongin dah Oh iya iya, siap Aku cut bagian ini Jadi sekarang kesehariannya apa, Wak? Kesehariannya? Ya, biasa lah, gambar-gambar, terima order Udah selesai, kirim, gak apaan lagi Terima duit Tapi ini gambar buat kemana dulu nih? Macem-macem Macem-macem? Macem-macem Woi Orderannya itu Ada yang dari dalam luar negeri Ada Ada yang dari dalam sama luar negeri Dan harganya pun macam-macem juga Ya biasanya bikin kayak apa, Pak? Biasanya kalau ilustrasi sih Aku lebih spesifik ke Apa? Portrait Jadi kayak caricatur gitu Misalkan ada orang mau digambarin dia versi kayak style-nya Naruto Atau mau dibikin Apa? Jadi power ranger Jadi kayak parodi gitu ya? Kan kayak bule-bule tuh kebanyakan suka bikin kayak gitu Aneh-aneh ya? Aneh-aneh ya? Dan aku pun juga sebenernya gak tau mereka itu buat apa Gak paham gitu Tapi banyak gitu yang kominan gitu Dan sebenernya dari mana, dari negara mana yang aneh-aneh kayak gitu? Kalau aku kebetulan ada kerjasama sama web itu dia Perancis Jadi kliennya kebanyakan dari Eropa terutama dari negara Perancis Sama kalau yang lain random sih sebenernya Dari mana-mana lah kan soalnya di internet juga Kalau sekarang nih itu kan freelance-nya ya, Pak? Nah itu jadinya juga itu gak? Sambil Mainan Iya kan Belio Belio Iya, sampean itu Biasanya apa? Selain nge-freelance itu kan Ada kayak kerja di studio gitu gak? Iya, sebenernya juga aku ada kerja di studio animasi Di animasi studio namanya Itu ada di Jalan Magelang, Yogyakarta Kalau mau main-main boleh kesana Wah siap Nah cuman kan Untuk job animasi apalagi dalam negeri itu Enggak setiap saat ada Jadi ada waktu jadinya kosong Tapi gak ada projekan masuk Nah itu baru aku isi buat freelance Oh freelance ya Tapi emang freelance sekarang itu emang Lagi booming banget gak sih? Aku liat tuh Temen-temen aku sih ya Aku liat tuh kayak kame gitu pada Pakai aplikasi ini atau Ya banyak lah udah pada mulai bikin Bikin-bikin macem-macem gitu Lumayan sebenernya udah agak lama Cuman sekarang makin bumi lagi Apalagi kan untuk sekarang kan masa-masa work from home ya Ya bener-bener Banyak yang di rumah daripada gabut Terus dia ingin menghasilkan income Ya udah buka orderan aja gitu Biasanya itu buka orderan dimana pak? Kalau orderan Kalau web orderan saya biasanya di Viver Hmm Viver tuh? Yang pertama Terus yang kedua itu Dapat dari temen Oh dari temen Jadi kayak ada relasi temen Kenalan gitu ngajak Tanya mas bisa bikin kayak gini gak? Oh bisa mas Terus dia dilempar ke aku gitu Hmm iya 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 Nah ini kan kita Mumpung masnya Masnya ini ya Masnya lo beliau atau Sampean jendengan Ya jadi masnya ini Mumpung Tau soal Viver nih Kita tanya-tanya soal Viver aja nih ya Hmm Jadi Gimana nih awalnya Bisa ke Viver tuh pak? Awal dulu sekitar tahun 2015an Aku Pernah tau dari temen ku Hmm iya Itu nyoba iseng-iseng buka Itu masih baru juga ya itu Viver tuh? Aku kurang tau sih Kurang tau ya iya Terus? Terus itu juga yaudahlah diajak Terus ikutan buka Ada orderan 123 lumayan Nah cuman karena waktu 2015 itu Masanya masih kuliah Jadi agak susah spare time-nya Akhirnya aku close akunnya Hmm Nah close akun Terus baru-baru ini Baru-baru ini mau buka lagi Hmm Tapi ada dua yang satu Emang baru buka Yang satunya Aku emang Ada julinan kerjasama sama temen ku Hmm gitu Jadi yang kerjasama ini Hmm Ya Jadi yang kerjasama ini Satu Akun Tapi kita sharing gitulah Hmm gitu Terus Gimana? Dari sharing itu Kalian habis itu pada pecah gak? Bikin sendiri-sendiri gitu atau Mas? Enggak tetap tetap Soalnya kan gini sistemnya Jadi Hmm Ada order masuk Nah order itu Dan itu kan sebenernya Gak cuman aku doang Illustratornya Juga ada beberapa yang lain Jadi ada order yang masuk Dikasih ke aku Ya Nah aku nanti dapat bagian dari situ Jadi Ya Perhitungannya adil lah Hitungannya Soalnya Apa yang Apa Apa yang aku dapatkan Ya itu yang aku kerjakan gitu Itu dari situ Dia ikut ngambil gak? Yang dari yang Pasti Pasti Nah Nah itu udah ikut ngambil Terus Si favornya itu Kalau gak salah kan juga ngambil 20% Ya kan Pak? Nah Itu Gimana tuh Pak? Itu kalau gak salah Ya dulu ada potongan Cuman yang sekarang Apa? Cuman karena dulu Karena ada potongan Mungkin Ada beberapa Seller ya Iya Ada beberapa seller Dia Ngakalin Biar gak Kena potongan itu Uang yang masuk itu Dia minta ke Bayarnya Buat dimasukin ke Tip Soalnya dulu tip itu Gak kena potongan Nah Cuman mungkin Gara-gara banyak Yang melakukan hal itu Akhirnya kebijakan Fiverr berubah Jadi mau Apa Uang langsung Dari klien Atau uang tip Tetap dipotong Itu sekitar 20% Saya ingat lu Lumayan besar Lumayan besar sih Nah Tapi ini Aku juga mulai tertarik nih Kayak Wah Temen-temenku tuh Dari kakar Ternyata lancar ya Walaupun ada potongan gitu Nah itu Apa ya Ada gak tipsnya gitu Pak? Tips Kalau buat pemula nih Aku kan masih Baru mau coba nih Tipsnya buat pemula itu apa gitu Aku juga masih pemula sih Kalau jeneng kan udah Levelnya di atas nih Tangan aku sampe kepotong Tipsnya pertama Bangun portfolio Portofolio Kayak gimana tuh? Portofolio itu Ini Aku menyebutkan Dalam hal general ya Jadi Soalnya di Fiverr tuh kan Gak cuman Ada jasa ilustrasi Tapi macem-macem Oh ya? Macem-macem banget Bahkan Ada yang jasa Cuman Apa Ngasih doa gitu aja Serius Nanti coba aja searching Langsung Nah kita lanjut Bangun portfolio Nah apa Jadi skill apa yang kamu bisa Dan ingin dijual disitu Setelah bangun portfolio Bikin akun Nah baru Kita bikin geek Nah geek itu istilahnya Semacam apa ya Lapak lah Ya Itu menunjukkan Jasa apa yang kita jual disitu Harganya kita sendiri yang tentukan Butuh waktu berapa lama Deskripsi Apa Sama deskripsinya diisi Nah itu Ya kita sendiri yang isi nanti Nah setelah itu Yaudah Jadi Biasanya ada di Buyer request Kalau gak salah ya Nah disitu kan nanti Ada Apa Permintaan-permintaan Orang Buyer Pembeli Ya mungkin sesuai sama kriteria geekmu Bisa ditawarin tuh Jadi Mungkin kayak aku ya Ada Ada buyer Pengen cari Ilustrator yang bisa gambar Simpson Nah itu aku tawarin nih Aku bisa gambar Simpson Oh iya Ada portfolio-nya gak Nah portfolio-nya kita tunjukin geek kita Oh iya Kayak gitu Dan Syukur-syukur Biasanya Kalau misalkan Si buyer itu Cocok sama Kerjaanmu Sama Apa Performamu Dia itu biasanya repeat order Jadi kayak langganan gitu loh Pesan terus Pesan terus Pesan terus Karena udah cocok Jadi Ya jodoh lah Kayak gitu Jadi kayak kemana-mana lagi ya Jadi Enak kalau misalkan bisa dapat Buyer yang setia gitu lah Dia repeat order Oh iya Ini kan Sangat menguntungkan lagi kan Karena Banyak kan clientnya tuh Mas Dari luar negeri Nah Gimana nih Kalau buat orang yang Gak bisa ngomong bahasa Inggris Nah kan Kayak kita-kita ya kan Biasanya kan Kalau gak bahasa Jawa Bahasa daerah ya kan Bahasa Indonesia Jarang pake bahasa Inggris Gimana loh pak Ada tipsnya lagi ya Tipsnya Paling gampang itu Paling gampang Dan paling gampang Dan paling gampang Dan paling mudah diakses itu Satu Apa? Pake Google Translate Oh Iya 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 Bahkan jujur Aku pun sekarang Masih pake itu Beneran Soalnya kalau Apa ya Dites grammar Segala macem Bahasa Inggrisku Itu pas-pasan pak Pas-pasan banget Jadi Kadang ada bahasa yang Aku agak gak paham Sama kliennya Terus Kadang aku mau ngomong apa Tapi aku gak bisa Bahasa Inggrisnya Pake Google Translate Beneran Dia bisa nanggupin juga Maksudnya Kamu tuh apa yang bilang apa gitu Google Translate Sekarang kan soalnya Makin update ke sini Makin diperbaiki Jadi agak lumayan bagus Dan lumayan dibantu lah Jadi si klien juga nyambung Nyambung Kan pokoknya Tujuan komunikasinya Si Apa kita paham Apa maunya klien Klien paham Maksud kita apa gitu Setelah itu kan beres Oh iya 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 Bukan Bukan sekolah kan Iya 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 Tapi kalau pelajaran Bahasa Inggris Nah baru Ya intinya komunikasi Intinya komunikasi Bahkan klien pun Ada yang gak bisa Bahasa Inggris Oh iya Jadi kadang ada mereka Pake bahasa negaranya sendiri Karena mungkin Agak apa ya istilahnya Maksudnya Kagul Kagul Jadi Canggung 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 Gak terbiasa Bahasa Inggris Ya udah Gitu Ya kayak yang contohnya Apa Aku ada Kerjasama-sama web Di Perancis Nah itu kliennya Ngomongnya bahasa Perancis semua Terus kamu pake Google Translate Pake Google Translate Nyambung Nyambung Tuh Google Translate aja Pinter loh Jadi intinya Apa ya Sekarang tuh Hal-hal kayak gitu Apalagi bahasa itu Bukan Batesan lah Gak ada barrier bahasa Apa-apa Kita udah dipermudah lah Tinggal apa Dari kemauan kita aja Kita mau mulai apa Enggak Anak baru Ya kan Dia yang baru awal terjun Kan belum tentu Dia tuh langsung Baik punya pembeli Gitu kan Pasti kan ya Orang tuh lebih nyari Yang orang udah dipercaya Udah yang langganannya Gitu kan Nah Gimana sih orang baru ini Biar Pembeli tuh mau dateng ke dia Gitu loh Mau beli ke tempat dia Walaupun dia masih baru gitu Masih belum Refiknya tuh masih belum bagus gitu loh Biasanya Kalau di Fiverr tuh ya Ini tidak direkomendasikan Tapi bisa dilakukan Ya Sekali gitu ya Banting harga Banting harga Nah Fiverr itu kan Sesuai namanya Fiverr Jadi Kita masang gig disitu Bisa Masang dengan harga minimal 5 5 dolar 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 Nah kita pasang Harga 5 dolar Tapi juga Kita pikirkan Sama Effort Effort itu usaha Jadi Misalkan Aku gambar Satu ilustrasi Harga 5 dolar Kualitasnya Aku batasin nih Kualitasnya segini Tinggalkan 5 dolar Aku cuma bikin skat aja Ya udah gitu loh Aku buka Harga mulai dari 5 dolar Dengan Segitu Nah nanti misalkan Mau ada warna Atau Background Segala macem Nah itu Ada biaya tambahan Nah biasanya Ngakalin disitu Soalnya kan Ketika digik itu Keluar harga murah Jebret 5 dolar kan Orang-orang tertarik Masih mikirnya Wah ini murah nih Iya murah Ternyata ketika order 5 dolar Kan dapetnya skat aja gitu Nah kayak gitu Soalnya kan Kalau Apa ya 5 dolar Hitungannya 50 ribu lah Gak perlu 50 ribu 50 ribu rupiah Dalam seminggu Kita cuma dapet Satu order Sementara kita Ngerjainya lama Kan rugi Kayak rugi waktu Mending Kerja Di tempat lain Jadi Apa gitu Oh iya itu Itu tadi Salah satu tips Yang kedua itu Bisa Kerjasama Kerjasama Sama orang Jadi kayak aku Bisa dapet kenalan Misalkan Kenalanku dia Ternyata Yang udah level tinggi lah Banyak order Nah terus aku bantuin Dari situ Disitu bisa Terus mungkin Minta Minta bantuan Dia orderin Ke tempatku Atau gimana Nah cuman kan Agak aku Hindari itu Soalnya kan sekarang Kayak Peraturannya itu Lebih ketat Dan Si Fiverrnya pun Kayak bisa Deteksi gitu loh Jadi Kadang dicurigai Itu Dua akun yang sama Tapi Saling bertransaksi Gitu loh Padahal kan Enggak Takutnya kayak gitu Tapi kalau misalkan Bisa dapet relasi Tanpa order di Fiverr Kan juga Gak masalah Yang penting kan Ada income Maksudku Ya bener Kamu dapet Relasi dari Fiverr Transaksi di luar Ya gak masalah Soalnya kan Kamu gambar Kamu dapet duit juga Beres kan Kayak gitu Ya Cukup menarik ya Tadi itu Dia sudah banyak bahas Soal Fiverr ini tadi Dan aku juga Jadi penasaran Kalau Tadi kan kita Bahas soal Desain nih Kalau yang buat Gak punya skill Desain Atau gak punya Klub yang lain Gak punya skill Apapun gitu Ya karena Masih bisa gak sih Bisa Skill tadi Kan tadi sempet bilang Bisa apa tadi Doa ya Kirim doa Kirim doa Itu gak masuk Ada Tapi kok yang ada Ada Emang ada ya order Ada Ada Aku pernah lihat Apalagi Apalagi yang Desain Translate Buka jasa Translate Misalkan mungkin Banyak kan itu Iya banyak Cuman yang unik Yang pernah kulihat Situ doa Terus Apalagi ya Kayak Nge-review Geekmu ada Jadi Kamu punya geek Terus suruh dia review Tapi bayar Itu ada Jadi dia review Oh ini geeknya udah bagus sih Bisa dijual Kayak gitu ada Jadi kayak Jasa apa ya Konsultasi gitu loh Apalagi ya Banyak sih yang aneh-aneh Ada yang dia jasa gambar Tapi khusus gambarnya itu Gambar yang jelek Gambar yang jelek Jadi kayak emang buat karikatur Tapi Dijelekin kayak gambar Anak kecil gitu loh Ada yang mesen Ada Buat apa Gak tau Ya masa ya Ada orang pesen Gambar jelek ya kan Terus buat apa gitu Pasal buat mau ngejek orang gitu Ini gambar aku bagus banget Enggak lah Mungkin duitnya Banyak sisa-sisa kan Jadi Dari pada nganggur Aduh Aduh Baterainnya Menter Ya Kita Apa ya Kita perlu ada Part kedua Ngobrolin Ini Soalnya Baterainnya Sudah mau habis nih Kalian mau nanya Apa lagi Tulis Tolong komentar ya Untuk ilustrasi itu Minimal sehari dua Sistemku itu Karena Apa ya Karena di Fiverr dan Aku masang harga pun Bukan yang mahal banget Tapi gak murah banget Jadi Standar lah Jadi aku Disitu Dari Sambil Soalnya